Halo, selamat pagi kakak bunda, sahabat My Collection. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya uhuhu kece-kece badai. Kakak bunda sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel Youtube aku supaya aku semakin semangat nih review tasa second brandednya. Nah kakak bunda, selama aku review mohon untuk diperhatikan secara detail supaya tidak ada informasi yang terlewatkan ya. Kakak bunda seperti biasa kalau pagi-pagi ya, ini edisi yang apa? Edisi yang murjo-murjo. Yuk, apa aja tasnya? Ini dia. Wow, ada 4 tas ya kakak bunda ya. Aku mulai dari yang ini dulu deh ya. Aku mulai dari si tas bulu-bulu. Ini ukurannya sebentar ya. Dia punya panjang di 21 ya. Panjangnya 21, tingginya di 15 ya. 21 dikali 15 cm. Wah, ini lucu banget kakak bunda ya. Udah sama-sama ini kuning bulu-bulu putih ya. Pas bulu lucu banget warnanya, warna krem. Lalu dia ada warna merah-merahnya seperti ini. Ya, oke. Lalu di depannya dia ada gantungan-gantungan seperti gantungan rusak ya kakak bunda. Ini full bulu, ini lucu banget. Lalu dia mix dengan rantai, ada rantainya ya. Oke, bagian luar seperti ini, bagian samping ya, bagian belakang. Semua masih sangat aman. Ini lucu banget kakak bunda tuh. Buat nanti dikasih ke anaknya atau buat ke cucu. Ya, ini lucu ya buat nanti buka lebaran kakak bunda ya. Ada dapet tas baru ya cucu ya. Atau misalnya kakak bunda sendiri yang pake juga lucu loh ini ya gemes ya. Oke, bagian luar gak ada masalah. Dia ada kancingnya seperti ini ya. Oke, dia bagian dalamnya dia full bulu ya kakak bunda. Full bulu ya ini lucu banget tuh seperti ini ya. Masih sangat aman ya. Oke, kakak bunda kalau ada mau si tas bulu yang unik ini ya. Aku kasih di harga terbaik aja ya kakak bunda ya si bulu-bulu ini. Aku kasih di harga Rp150.000 aja nih ya. Buat kasih kado juga masih pantas ya. Yuk yang mau kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke, kita lanjut ya. Ini ada tas hitam ya, ada seling hitam ya. Aku ukur dulu ya. Untuk bagian panjangnya, panjangnya dia di 26 cm ya. Panjangnya 26 cm, dia punya tinggi di 20 cm. Ini bahannya unik nih kakak bunda. Dia bahannya bahan suede ya. Bahan suede yang tebal. Oke, bahan suede yang tebal. Lalu dia depannya ada iciki wir-ici ki wir seperti ini ya. Lucu banget. Kita lihat untuk bagian samping, bagian belakang, ya masih aman. Ini aman ya kakak bunda ya. Oke, seperti ini. Ya, masih cakep ya kakak bunda ya. Belum ada yang kikis-kikis atau marupak. Lalu untuk bagian tali panjangnya juga dia bisa diatur untuk bagian panjang pendeknya ya. Kalau dipakai itu seperti ini ya, modelan slingnya. Ini lucu, medium size, ukuran 26 cm ya. Jadi muatnya banyak ya. Bagian luar masih aman. Kita lanjut untuk ke bagian dalam. Bagian dalamnya dia seperti ini ya kakak bunda. Ada satu ruang ya, satu ruang. Dia tanpa zipper tapi ada pengaitnya. Lalu di bagian belakang dia ada satu kompartemen ya kakak bunda ya. Ada satu kompartemen ya. Dia bahannya bahan full kulit. Jadi bagian luar dia suede. Tapi bagian dalam dia full kulit ya. Dia lengkap dengan pertek-tekannya. Ini brand Korea ya kakak bunda. Di situ dia sudah ada tek putih brand Korea. Made innya made in Korea. Dan di sininya dia ada seperti gambar bendera gitu ya kakak bunda. Lucu ya. Tuh ya, ini polosan banget seperti ini. Lalu kalau misalnya mau ditutup, dia ada cantelannya nih. Nah, dikaitin seperti ini ya. Jadi tergolong aman juga ya. Yuk kakak bunda, kalau ada yang mau si tas lucu ini ya. Dengan ada inci kiwir-inci kiwir di depannya ya. Ukurannya juga lumayan di 26 cm. Kakak bunda, kalau ada yang mau aku kasih di harga terbaik aja. Di harga Rp180 ribu aja yuk. Kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, Kakak chat, Kak Admin. Oke lanjut. Wah, ini ada yang lucu nih. Ini lagi ada viral ya. Ini tas viral nih kakak bunda ya. Aku ukur dulu ya. Dia punya panjang di 23 ya. Panjangnya 23, tingginya 17 ya. 23 dikali 17. Yuk kakak bunda, siapa yang belum tahu tas ini? Ayo, ini lagi viral banget. Tuh, tas mata item ya kakak bunda ya item. Nih, ya ini brand Bangkok. Tapi sekarang tuh lagi banyak banget yang incertas ini ya. Oke, dia bentuknya seperti lindi ya. Seperti lindi Hermes ya kakak bunda ya. Tuh, kalau dipakai seperti ini. Ini ukurannya lumayan ya. Ukurannya di 23 cm ya. Bagian depan dia seperti ini kakak bunda bisa lihat ya. Ini semuanya sudah full board diran ya. Semua sudah full board diran. Sampai si mata-matanya ini pun dia semua di board dir ya. Jadi ini bukan print-printan ya kakak bunda ya. Tapi ini board dir semua ya kakak bunda bisa lihat ya. Oke, untuk hawe-hawe-nya dia warna-warna sipal. Dan ini warna putih lucu banget. Kakak bunda bisa lihat ya kulitnya bagus. Ya kulitnya bagus banget. Oke, disini ada satu ruang ya. Bagian belakang seperti ini. Oke, bagian bawahnya. Ya, dia lengkap dengan 4 kakinya ya. Masih ada. Hawe-hawe-nya tergolong aman ya kakak bunda. Belum ada yang penurunan warna ya. Semua masih aman banget. Lalu dia lengkap dengan top handle ya. Top handle seperti ini. Jadi ini model lindi ya kakak bunda. Tuh. Oke, model lindi. Ih, lucu banget ya. Gemes ya kakak bunda. Oke, bagian luar dia nggak ada masalah. Ya, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam tinggal diputer seperti ini. Ya. Bentar. Oke, tinggal dibukaan aja seperti ini ya kakak bunda. Ya. Bentar ya, aku buka dulu. Kita lihat ke bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya, oh dia dapat 2 tali ya. Dapat 2 tali ya kakak bunda. Jadi kalau misalnya mau di sling bisa ya. Bisa di sling. Oke, bagian dalamnya dia sudah ada tag-nya ya. Item bag. Nih ya. Sudah beremboskan tag-nya. Item bag. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia satu ruang. Bentar. Apa ini? Kotor. Ya, bagian dalam dia full kulit ya kakak bunda. Warnanya warna hitam ya. Full kulit. Lalu di sebelah sana, dia sudah ada tag item bag juga ya. Sudah beremboskan item bag di sebelah sini ya. Oke, dia lengkap dengan tag-tagannya juga di sebelah sini. Kakak bunda kelihatan nggak ya? Tuh ya. Oke, ini sudah bisa dipastikan original item bag nih kakak bunda ya. Karena semua sudah beremboskan item bag. Dan dia brand Bangkok. Brand Bangkok ini kakak bunda ini lagi viral. Ya, lagi viral banget nih. Yuk kakak bunda yuk. Biar nggak ketinggalan dengan tas viral ya. Kakak bunda ini lucu banget ya. Aku coba searching-searching ya tadi di Google ya. Untuk harganya itu ya di pasaran itu masih di harga sekitar 1,3-an ya. 1,3 juta. Ada yang ngasih harga 500 ke atas ya. Kalau yang original ya kakak bunda ya. Oke, lucu banget item bag kakak bunda bisa searching-searching deh ya. Kalau ada yang mau ini sudah original ya. Sudah original item bag. Aku kasih di harga terbaik aja. Kalau ada yang mau aku kasih di Rp380.000 aja nih. Lucu ya. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot. Kakak screenshot. Kakak chat ke admin. Oke lanjut. Yang terakhir ada dari... Oh ini dari Gucci. Ini sling Gucci. Sling Gucci ya. Sling Gucci. Sebentar aku ukur dulu. Aku ukur dulu dia bagian panjangnya di 30 ya. 30 cm. Dia punya tinggi di 28 ya. 30 dikali 28 ya. Ini kakak bunda yang mau kasih buat ke anaknya. Lucu. Sling Gucci. Masih bagus banget ya kakak bunda ya. Oke dia lengkap dengan si tali panjangnya. Dia bahannya bahan kain. Ini full canvas ya. Dan ini kakak bunda bisa lihat ya. Untuk tulisan GG-nya itu bagus banget. Dan bagian dalam dengan bagian luarnya sudah kelihatan perbedaan warnanya ya kakak bunda ya. Oke baru di bagian depannya dia sudah ada teg Gucci Mada in Italy. Minusnya paling di bagian depan sini ya. Tapi ini gak robek ya kakak bunda ya. Dia ada kebarat ketarik benang aja gitu ya. Oke bagian belakang dia seperti ini. Ya bagian belakang juga aman. Ya aman. Persudutan-persudutan juga fetter-feternya juga masih aman ya. Oke bagian depannya dia ada satu ruang ya. Satu ruang bermanet seperti ini ya. Ini lucu kakak bunda ya. Lalu kakak bunda bisa lihat ini. Sudah beremboskan GUCCI. Sudah beremboskan GUCCI. Kita lanjut ke bagian dalam ya kakak bunda. Bagian dalamnya dia seperti ini. Ada satu ruang aja. Ya ada satu ruang aja. Lalu disininya sudah ada teg GUCCI ya. Lengkap lagi dengan nomor seri kakak bunda. Ini ada nomor serinya. Nomor serinya nomor seri tanam ya. Ih bagus ini kakak bunda ya. Ini kalau kakak bunda cek ini masih bersih banget. Dan di belakang ada satu kompartemen berzipper. Kepala zippernya dia sudah buci ya kakak bunda. Ini lucu. Bagus ya kakak bunda. Paling minusnya tadi agak sedikit sini-sini. Sebelah sini aja ya. Oke. Ini kemarin masih aku kasih harga 3,5-an ya kakak bunda. Kalau ada yang mau aku sell. Ini aku sell ambiar ya kakak bunda. Kalau ada yang mau aku kasih di harga Rp290.000 aja. Wow. Di bawah Rp300. Gucci otentik kakak bunda. Yuk. Yuk kapan lagi yuk. Langsung screenshot kakak screenshot kakak chat ke admin. Oke. Wow. Udah abis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay nonton channel Youtube aku. Yang suka bisa langsung gercep-gercep ke admin. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.